Salam Bapak Ibu Masih suka cita? Amin Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita bersyukur Kalau Kita masih boleh Ada hari ini, boleh memasuki tahun yang baru Saya percaya Semua karena keburangan Tuhan Amin Semua karena kebaikan Tuhan Dalam hidup setiap kita Banyak teman-teman kita yang sudah Best of a week, selesai hidup mereka Tak kira kita masih diberi kesempatan Masuk Tahun yang baru ini, berapa Tuhan Masih punya rencana dalam hidup kita, amin Tuhan punya rencana yang indah Tuhan rindu supaya kita Hidup memulihkan namanya Ya Saudara-saudara Tahun yang lalu Tahun yang lalu Visual statement kita itu apa? Nilai Ya Dan tahun ini Kita Diberi tema Moving and leading by the Holy Spirit Apa? Sama-sama bilang Moving and leading by the Holy Spirit Satu, dua, tiga Moving and leading by the Holy Spirit Ya, by the Holy Spirit Ya Artinya apa? Tuhan mau kita bergerak Dan dipimpin oleh ronca sendiri Amin Saudara, bukan kebetulan Waktu saya merenungkan Jerman Tuhan ini Saudara Kalau yang lalu kita belajar tentang Hidup yang baru Saudara Lalu tahun ini kita di Apa? Bawa Untuk hidup dalam Dipimpin oleh Rang Kudus Hidup dipimpin oleh Rang Kudus Bukan secara kebetulan Ya Karena Waktu kita hidup baru Belum selesai Waktu kita terima Yesus Tuhan Dan selamat Dalam hidup kita Kita sudah menjadi Orang yang Hidup baru Di dalam Tuhan Tetapi setelah itu Saudara Tuhan mau supaya kita Hidup dipimpin Oleh Rang Kudus Amin Saudara mau dipimpin oleh Rang Kudus Ya Puji Tuhan Saudara Nah Mari kita sama-sama baca Dari Yohanes 16 Ya Ayat 13 Sampai dengan Yang ke 15 Ya Kita lihat Pekitab kita Yohanes 16 Ayat 13 Sampai dengan Yang ke 15 Saya bacakan bagi kita Saudara Saudara perlu perhatikan Dikatakan begini Tetapi apabila Ia datang Yaitu Roh kebenaran Ia akan Memimpinkan Kedalam Seluruh Kebenaran Sebab Ia Tidak akan Berkata-kata Dari dirinya Sendiri Tetapi Segala sesuatu Yang didengarnya Itulah Yang akan Dikatakannya Dan Ia Akan Memberitakan Kepadamu Hal-hal Yang akan Datang Ia akan Memuliakan Aku Sebab Ia akan Memberitakan Kepadamu Apa yang Diterimanya Daripadaku Segala sesuatu Yang Bapak punya Adalah Aku punya Sebab itu Aku berkata Ia akan Memberitakan Kepadamu Apa yang Diterimanya Daripadaku Bapak Bapak Saudaraku Yang dikasih Tuhan Ya Dikatakan Bahwa Roh Kebenaran Yaitu Roh Kudus Akan Memimpin Kamu Kedalam Seluruh Kebenaran Jadi Poin pertama Kita belajar Hari ini Bahwa Roh Kudus Memimpin Setiap Kita Kedalam Seluruh Kebenaran Pertanyaannya Kebenaran Apa Yang dimaksud Kebenaran Bukan Kebenaran Tentang Filosofi Dunia Tapi Roh Kudus Akan Memimpin Kita Kepada Kebenaran Kristus Amen Roh Kudus Akan Memimpin Kita Kepada Kebenaran Kristus Kebenaran Allah Sendiri Kalau Yohanes Pempat Ayat Pempat Berkata Allah Itu Roh Dan Barang Siapa Menyembah Dia Harus Menyembah Yang Dalam Roh Dan Kebenaran Seluruh Yang dikasih oleh Tuhan Yohanes Menjelaskan Secara jelas Peranan Roh Kudus Kalau kita Perhatikan Kita lihat Di dalam Yohanes Mulai dari 14 15 16 Dia menjelaskan Tentang Roh Kudus Ya Jadi Roh Kebenaran Merupakan Salah Satu Sebutan Allah Roh Kudus Dan Roh Kudus Akan Memimpin Kita Kepada Seluruh Kebenaran Seluruh Kebenaran Yang dimaksudkan Adalah Sekali lagi Kebenaran Akan Kristus Kalau kita Lihat Tuhan S14 Ayat 6 Mari kita Lihat Tuhan S14 Ayat 6 Dikatakan Begini Kata Yesus Kepadanya Akulah Apa Jalan Dan Kebenaran Dalam Hidup Tidak Ada Selampun Yang Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Artinya Saudara Yesus Tuhan Kebenaran Jadi Roh Kudus Akan Memimpin Kita Pada Yesus Pada Kristus Yesus Itu Adalah Kebenaran Kebenaran Itu Adalah Firman Yang telah Menjadi Manusia Lalu Yohanes 1 Ayat 1 Bila Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Itu Menuju Kepada Kristus Jadi Saudara Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Kita Di dalam Kita Ada Roh Kudus Roh Kudus Itu Akan Memimpin Kita Kepada Firman Tuhan Amen Roh Kudus Akan Membawa Kita Akan Mengajar Kita Akan Memberikan Kita Hikmat Akan Memberikan Kita Pengertian Tentang Firman Tentang Kristus Makanya Saudara Kalau Kita Mau Memimpin Tuhan Rok Kudus Satu-satunya Cara Yaitu Apa Kita Harus Ada Firman Dalam Hidup Sama-sama Binang Ada Firman Dalam Hidup Ada Kebenaran Firman Alkitab Firman Tuhan Itu Harus Kita Baca Supaya Apa Saudara Supaya Kita Bisa Dibawa Kepada Kebenaran Oleh Rok Kudus Ada Banyak Kekayaan Rohani Dalam Alkitab Yang Perlu Kita Gali Supaya Roh Kudus Memberikan Pencahan Bagi Kita Tapi Kalau Kita Tidak Baca Firman Kita Tidak Pernah Dengan Firman Tidak Pernah Ibadah Bagaimana Roh Kudus Akan Memberikan Kita Kebenaran Kebenaran Itu Bagaimana Roh Kudus Akan Memukakan Kebenaran Kebenaran Itu Bagaimana Roh Kudus Akan Memimpin Kita Kepada Kebenaran Oleh Sahabat Itu Saudaraku Kita Harus Belajar Dari Firman Kristus Dari Firman Allah Dari Alkitab Kenapa Karena Dari Sana Kita Belajar Tentang Kristus Tidak Mungkin Kita Belajar Tentang Kristus Dari Buku Buku Yang Lain Kita Harus Belajar Dari Sungguhnya Yaitu Dari Alkitab Makanya Kita Bersyukur Tahun Lalu Sudah Selesai Setelah Alkitab Saya Keteteran Tapi Tahun Ini Saya Belajar Juga Sama Sama Yuk Kita Ulang Baca Firman Amin Saudara Mau Ya Jadi Untuk Itu Memang Alam Kita Gerejanya Kepada Seluruh Berman Firman Bukan Kebenaran Tentang Dunia Ini Tapi Kebenaran Firman Bapak Ibu Saudaraku Yang Dikas Oleh Tuhan Kalau Ada Firman Dalam Hidup Kita Maka Roh Kudus Itu Mampu Memberikan Kita Hikmat Roh Kudus Itu Mampu Memberikan Kita Karunia Untuk Membedakan Roh Saudaraku Yang Dikas Oleh Tuhan Tanpa Firman Tanpa Kita Punya Penyelan Yang Benar Akan Allah Susah Kita Dipimpin Roh Kudus Karena Roh Kudus Akan Memimpin Kita Roh Kudus Tidak Bicara Tapi Mendengar Apa Yang Yesus Katakan Kalau Kita Perhatikan Saudara Ada Kisah Menarik Ya Di Dalam Kisah Soh 16 Ayat 16 Bapak Bapak Saudaraku Yang Dikasih Oleh Tuhan Roh Kudus Itu Tidak Pernah Berentangan Dengan Alkitab Roh Kudus Itu Memimpin Seseorang Memimpin Hamba Memimpin Para Gembara Gembara Selalu Berdasarkan Firman Tuhan Jadi Kita Harus Kontrol Ketika Ada Orang Yang Ngeroh Misalnya Kita Harus Kontrol Kebenaran Itu Dengan Firman Tuhan Kalau Menyimpang Dari Firman Tuhan Jangan-jangan Berita Yang Disampaikan Bukan Berasal Dari Saudara Dalam Kisah 16 Ini Saudara Kita Perhatikan Pada suatu Kali Ketika Kami Pergi Ketempat Sembayang Itu Kami Bertemu Dengan Seorang Hamba Perempuan Yang Mempunyai Apa Roh Tenung Dengan Tenung Tenungannya Tuhan Tuhan Yang Memperoleh Penghasilan Besar Ayat 17 Ia Mengikuti Pak Dan kami Dari Belakang Sama Berseru Katanya Orang Orang Ini Adalah Hamba Allah Yang Maha Tinggi Mereka Memberitakan Kepadamu Jangan Kepada Keselamatan Hal Itu Berapa Hari Ramanya Tetapi Ketika Polos Tidak Tahan Lagi Akan Tahan Itu Ia Berpaling Dan Berkata Kepada Ruh Itu Demi Nama Yesus Kristus Aku Menyuruh Kau Keluar Dari Perempuan Ini Seketika Itu Juga Keluar Luar Aku Saudara Kalau Kita Perhatikan Kita Baca Apa Yang Salah Dengar Perkataan Perempuan Dia Berkata Orang Orang Ini Alah Hamba Pala Yang Mati Mereka Memberitakan Kepada Menjalan Kepada Keselamatan Dan Itu Menang Mereka Sedang Memberitakan Kabar Keselamatan Kepada Orang Lain Tetapi Yang Kita Menjalan Ternyata Ini Bukan Dari Al Ruh Kudus Itu Selalu Mendikan Yesus Selalu Memuliakan Yesus Yang Terjadi Saudara Perempuan Ini Yang Dikerasuki Oleh Rahu Temunya Dia Memuliakan Siapa Paulus Memuliakan Paulus Dalam Teman Temannya Dan Kerempungannya Dia Tidak Memuliakan Mala Orang Orang Ini Alham Bala Yang Mala Tinggi Wakil Lihatannya Keren Tapi Ujimulunya Bukan Untuk Kemuliaan Alam Dia Sedang Memuji Memuliakan Jalan Paulus Makanya Kita Harus Pekah Dengan Kudus Bagaimana Caranya Kita Harus Belajar Kepada Firman Karena Dari Firman Itulah Ruh Kurus Akan Memberikan Kita Hikna Untuk Bisa Menerti Maksud Dan Rencana Tuhan Amin Makanya Yuk Kita Sama-sama Belajar Firman Tahun Ini Amin Kita Semakin Perkala Diri Kita Dengan Kebenaran Firman Karena Dari Sana Lalu Kudus Akan Menuntun Kita Membawa Kita Kepada Kebenaran Dan Kebenaran Bapak Ibu Saudara Kudus Yang dikasih Tuhan Makanya Kita Harus Perlu Lebih Dalam Lagi Belajar Kebenaran Firman Saudara Kalau Kita Enggak Belajar Kebenaran Firman Saudara Enggak Mau Baca Firman Dalam Mengrenungkan Firman Dalam Ibadah Saudara Maka Kekristianan kita ini Minimum Kurang Makanya Kita Butuh Untuk Belajar Di dalam Yohanes 4 Ayat 1 Dikatakan Begini Saudara 1 Yohanes 4 Ayat 1 Saudara 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 Yang kekasih Janganlah Percaya Akan Setiap Roh Tetapi Ujilah Roh Itu Apakah Mereka Berasal Dari Alam Sebanyak Namai Palsu Yang telah Muncul Dan Pergi Keseluruh Dunia Jadi Saudara Sejak Yesus Ada Bahkan Sebelum Yesus Lahir Sebagai Manusia Ternyata Roh Penyesat Itu Sudah Ada Menyesatkan Banyak Orang Percaya Makanya Kita Harus Belajar Dari Firman Saudara Saudara Saya Pernah Dengar Satu Kisah Ada Gembal Sesat Saya Katakan Gembal Sesat Kenapa Karena Dia selalu Ngeroh Dan Apa yang Dikatakan Ada Suami Istri Lalu Dikatakan Kalian Ini bukan Pasangan Dari Tuhan Harus Percerai Jadi Orang Ini Percerai Lalu Apa Istrinya Diambil Sama Dia Dia Dikahi Sama Dia Penyesatkan Terjadi Kenapa Karena Dasarnya Tidak Orang Yang Dibatakan Karena Tidak Punya Dasar Firman Ngikut Aja Mereka Pikir Ya Ini Besar Benar Melantari Roh Saudara Ini Jahat Sudah Penyesatan Ada Banyak Orang Ngapakan Tuhan Tanda Kutip Ngeroh Ngeroh Dan Tak Jadi Hal Menyimpang Daripada Kebenaran Firman Oleh Soalnya Itu Kita Harus Kontar Dengan Kebenaran Firman Masa Orang Sudah Nikah Disurut Cerai Bukan Pasangan Pasangannya Sesat Ada Orang Yang Memanfaatkan Oh Dia Ngorong 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 Kami Harus Bayar Perpuluhan Kalau Tidak Bayar Perpuluhan Kamu Kan Bang Kalau Kita Tidak Punya Dasar Kebenaran Firman Kita Akan Mudah Disisatkan Kita Bayar Perpuluhan Itu Bukan Kita Akan Bang Bukan Bukan Karena Kita Mengasih Tuhan Melalui Saudara Ada Banyak Penyesatan Dari Jaman Dabuk Bahkan Sekarang Ini Lebih Lagi Iblis Itu Akan Bekerja Sebagai Malaikat Terang Menyakar Sebagai Malaikat Terang Supaya Kita Disusatkan Makanya Kita Betul Kudus Untuk Menonton Hidupku Kita Betul Kudus Dia Pribadi Allah Kalau Kita Lihat Di Dalam 2 1 2 1 Dikatakan Sebagaimana Nabi Naipah Sudah Buduh Tampil Diktat Umat Allah Demikian Pula Di antara Kamu Akan Ada Guru Grup Pasu Mereka Akan Memasukkan Pengajaran Pengajaran Sesat Yang Membinasakan Bahkan Mereka Akan Menyangkal Penguasa Yang Telah Menembus Mereka Dan Dengan Jalan Demikian Segera Melatakan Kebindasahan Atas Mereka Kita Bersyukur Kita Bagi Baja Kebenaran Firman Tiap Hari Ada Firman Ayat Alkitab Jemaat Ada Yang Kirim Ayat Alkitab Salam Mereka Kita Diajar Bagaimana Melihat Alkitab Secara Konteks Historinya Bagaimana Sistematika Bagaimana Kita Diajar Semuanya Supaya Apa Supaya Kita Tidak Tersesat Sudah Ada Banyak Pengajaran Pengajaran Yang Berkata Oh Tidak Perlu Lagi Pimpinan Di Gereja Saya Langsung Dipimpin Lalu Dengan Ayat Sudara Ini Adalah Hal Yang Keliru Kalau Sudara Jumpa Dengan Orang Seperti Begini Katakan Bahwa Mereka Orang Keliru Dalam Naksir Dapat Rung Kudus Itu Memimpin Kita Kepada Kebenaran Kristus Dan Saya Paham Bapak Tuhan Makanya Paulus Katakan Ikutilah Teladanku Kenapa Karena Dia Mengikuti Teladanku Kristus Berdasarkan Firman Kebenaran Oleh Sebab Itu Sudara Yang Dikasih Tuhan Kita Butuh Pengimpin Di Dalam Gerija Kita Butuh Tuhan Yang Diurapi Tuhan Yang Memberitakan Kebenaran Firman Sesuai Dengan Alkitab Bukan Sesuai Sesuai Dengan Tafsiran Pemikiran Sendiri Makanya Kebenaran Tidak Suka Kalau Kita Menaksirkan Firman Itu Berdasarkan Apa Yang Kita Pikir Seringkali Waktu Kita Mau Kuat Kita Selalu Pikir Dulu Apa Yang Kita Sampaikan Kita Lihat Firman Selalu Ajak Lihat Firman Firman Itu Bicara Apa Konteks Seperti Apa Sehingga Kita Tidak Salah Menaksirkan Sudara Yang Dikas Alkitab Akan Banyak Amin Palsu Akan Bermenuat Akan Banyak Guru Palsu Yang Akan Mengerja Makanya Kita Harus Untuk Firman Supaya Firman Itu Dengan Firman Yang Adalah Kita Kudus Dapat Mencerahkan Kegiran Kita Hati Kita Sudara Kita Lihat Perjalanan Satu Kali Sudara Bisa Baca Di dalam Kisah Rasul Ya Tentang Seorang Etiopia Yang Pulang Dari Yerushalay Dalam Perjalanannya Sudara Dia Membaca Kitab Suci Yang Dia Baca Dengan Kitab Desai Dan Dalam Kita Mencari Dengan Ngerti Dengan Membenaran Firman Itu Apa Yang Terjadi Sudara Kroh Kudus Berbicara Kepada Filipus Dan Membawa Filipus Kepadanya Untuk Menjelaskan Firman Sudara Waktu Kita Belajar Firman Proh Kudus Bisa Memakai Orang-orang Yang Mengerti Untuk Menjelaskan Kepada Kita Makanya Kita Mbutuh Gembala Amin Sudara Untuk Menjelaskan Kebenaran Firman Karena Saya Percaya Gembala Guru Nabi Rasul Karunia-karunia Yang ada Di Jemah Bisa 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 Dipakai Tuhan Untuk Menjelaskan Kepada Kita Tentang Kebenaran Firman Ruh Kudus Bisa Memang Memimpin Kita Kepada Kebenaran Kalau ada Firman Dalam Bidik kita Amin Ruh Kudus Dapat Memimpin Kita Kepada Kebenaran Kepada Kristus Kalau ada Firman Kristus Tampak Ada Firman Dalam Bidik kita Bagaimana Ruh Kudus Bisa Memimpin Bapak Ibu Saudara Ruh Kudus Yang Dikasih Oleh Tuhan Makanya Kita Harus Was Pada Dengan Hal Hal Seperti Ini Akan Banyak Penyesakan Akan Banyak Orang Disesakan Kalau Mereka Tidak Punya Dasar Firman Yang Benar Ada Banyak Contoh Contoh Lain Dalam Kita Pisa Pisa Lain Kita Harus Mengenal Allah Dengan Benar Aku Harus Mengenal Allah Dengan Benar Bagaimana Caranya Firman Hosea 4 Ayat 6 Bila Umat Kubinasar Karena Tidak Mengenal Allah Kita Akan Tidak Kita Akan Tersesat Mudah Tersesat Kalau Kita Punya Pengenalan Allah Yang Dan Kita Bersyukur Disini Kita Ada Pemerintah Umat Kubinasar Karena Tidak Mengenal Allah Di Dalam Perjanjian Allah Kalau Kita Baca Ada Banyak Yang Dari Pasu Yang Menyesatkan Umat Israel Hari Ini Makin Makin Banyak Penyesat Penyesat Makanya Kita Harus Belajar Merendah Hati Untuk Dipimpin Bagaimana Caranya Kita Kembali Kepada Firman Tuhan Amen Kita Kembali Kepada Firman Tuhan Supaya Apa Supaya Kita Tidak Tersesat Untuk Kita Kayakan Firman Rokudus Akan Menuntun Kita Untuk Menjelaskan Untuk Memberikan Hikmat Tentang Firman Yang Kita Baca Firman Yang Kita Dengar Amen Hal Yang Kedua Selain Tari Rokudus Memimpin Kita Kepada Seluruh Kebenaran Yaitu Tentang Kristus Yang Kedua Rokudus Juga Akan Memimpin Akan Memberitakan Kepada Kita Hal Hal Yang Akan Datang Ya Kita Dikatakan Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Kebenaran Sebab Ia Tidak Berkata Katal Dari Dirinya Sendiri Tetapi Segala Sesuatu Yang Didengarnya Itulah Yang Dikatakannya Dan Ia Akan Kepada Hal Yang Akan Datang Tanpa Pertolongan Pertolongan Kepudus Mana Mungkin Kita Akan Mengetahui Hal Yang Akan Datang Dukun Aja Kadang Tapi Kadang Kadang Pas Tidak Rokudus Bisa Memberitahukan Hal Yang Akan Datang Bagaimana Saya Bisa Melihat Kristus Yang Akan Datang Immanuel Kalau Kalau Bukan Rokudus 700 Tahun Kemudian Baru Lahir Yesus Kalau Bukan Rokudus Bagaimana Nabi Nabi Bicara Tentang Yesus Yang Akan Bahadir Akan Bahagian Saudara Kuih Dikasih Tuhan Rokudus Itu Akan Membicarakan Memberitakan Kepada Memberitakan Kepada Kita Hal Hal Yang Datang Kita Harus Intim Dengan Rokudus Kehadiran Rokudus Sangat Penting Kehadiran Rokudus Sangat Penting Dalam Bidik Kita Maksudnya Begini Saudara Dalam Setiap Kita Waktu Kita Percaya Kepada Kristus Sebagai Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Itu Rokudus Yang Mengapakan Kita Untuk Percaya Tapi Dalam Perjalanan Kita Setiap Hari Kita Harus Punya Hubungan Karena Rokudus Itu Adalah Pribadi Kita Harus Punya Hubungan Dengan Rokudus Selalu Berkomunikasi Dengan Rokudus Bagaimana Saudara Yohanes Bisa Melihat Hal-hal Yang Makan Datang Kita Wahyu Itu Penuh Dengan Hal-Hal Yang Akan Datang Kalau Bukan Rokudus Mana Bisa Terjadi Oleh Sebab Itu Saudaraku Kita Harus Percaya Akan Rokudus Memimpin Kita Kita Harus Percaya Bahwa Rokudus Itu Mampu Memberikan Memberitahu Kita Akan Hal-Hal Yang Akan Datang Saudara Kalau Kita Lihat Dalam Kisah 20 Ayat 23 Dikatakan Begini Selain Daripada Yang Dinyatakan Rokudus Dari Kota Kota Kepada Benjara Dan Sengsara Menunggu Agu Waktu Paulus Bertoba Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan Jus Maman Dia Tidak 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 Tetapi Kita Mencatat Rokudus Memitahu Bahwa Sengsara Dan Penjara Akan Menanti Kalau Bukan Rokudus Yang Ditah Mana Mungkin Paulus Bisa Bisa Dan Terjadi Dalam Hidup Paulus Itu Nyata Penjara Dan Sengsara Dia Alami Tapi Waktu Dia Percaya Pada Tuhan Itu Ada Rokudus Yang Menguangkan Dia Lalu Itu Semuanya Amin Saudara Makanya Kita Butuh Rokudus Bagaimana Paulus Itu Bisa Dari Asia Menyebrang Ke Eropa Ke Makedonia Juga 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 Rokudus Yang Kasih Tahu Rokudus Cegar Paulus Supaya Menyebrang Nanti Baca Saudara Yang Kisah 16 Sampai Dengan 25 Sampai 12 6 Sampai 12 Bagaimana Atau Kita Baca Kisah 16 Dikatakan Begini Mereka Melintasi Tanah Gia Dan Tanah Galetia Karena Rokudus Mencegah Mereka Untuk Mempertahkan Injil Asia Dan Setibanya Di Misi Mereka Mencoba Masuk Ke Dara Bidin Yang Tetapi Rokudus Tidak Mengisinkan Mereka Setelah Melintasi Misi Mereka Sampai Di Troas Pada Malam Harinya Tampak Kepala Paulus Suatu Penyelatan Ada Seorang Akadonia Berdiri Disitu Dan Berseru Kepadanya Menyebrang Kemari Dan Tengolah Kami Setelah Polus Melihat Penyelatan Itu Segeralah Kami Mencari Kesempatan Untuk Berangkat Kemak Kepadanya Karena Dari Penyelatan Kami Menarik Kesimpulan Bahwa Alap Telah Memanggil Kami Untuk Membitakan Injil Kepada Orang-orang Di Sana Lalu Kami Bertolak Dari Troas Dan Langsung Berlayar Ke Salmon Trake Dan Kesona Harinya Tiba Kami Di Neopolis Dari Situ Kami Ke Filipi Kota Pertama Di Bagaian Makedonia Suatu Kota Perantauan Orang-orang Di Kota Itu Kami Tinggal Beberapa Hal Saudara Gak Mungkin Paulus Bisa Ke Makedonia Kalau Bukan Karena Ternyata Di Makedonia Saudara Kita Lihat Kisahnya Bagaimana Jemaat Makedonia Mereka Adalah Orang-orang Yang Luar Biasa Makedonia Itu Ada Ada Saudika Ada Bili Ada Berea Mereka Adalah Orang-orang Yang Luar Biasa Ketika Paulus Memumpulkan Persembahan Untuk Yerushalayim Mereka Yang Dicat Orang-orang Yang Memberi Dengan Begitu Rupa Dikatakan Sekalipun Mereka Sangat Miskin Tapi Mereka Bisa Memberi Dengan Suka Cinta Jemaat Kripila Yang Menopong Pelayan Paulus Bahkan Paulus Sampai Di Penjara Sekali Mereka Tetap Kirim Bantuan Buat Paulus Pro Kudus Sangat penting Dalam hidup kita Waktu kita Bersebut Dengan Pro Kudus Pro Kudus Bisa Memberitahu Kita Hal Yang Yang Datang Kadang-kadang Kita Mengerti Waktu Kita Berdoa Kepada Tuhan Menyerahkan Hidup Sama Tuhan Menyerahkan Hidup Di Bimu Pro Kudus Kadang-kadang Kita Mengerti Kenapa Kita Ketinggalan Pesawat Ada Beberapa Kisah Orang Ketinggalan Pesawat Pernyata Pesawat Itu Meledah Kalau Bukan Ruh Kudus Sehat Oleh Sebab Itu Saudara Lalu Hidup Kita Kita Harus Mendalkan Ruh Kudus Bersebut Dengan Dia Kadang-kadang Dia Mencegah Seperti Paulus Ketika Ini Beritakan Di Asia Ruh Kudus Cegah Supaya Mereka Dia Pergi Kemudian Kadang-kadang Dalam Perjalanan Hidup Kita Mengharap Sesuatu Kita Punya Planning Bagus Tapi Ternyata Gagal Bukan Tuhan Tak Mau Mendekati Kita Tapi Tuhan Mau Menolong Kita Kita Harus Percaya Di Sana Ruh Kudus Dapat Mencegah Kita Selamatkan Tuhan Yang Kita Sudah Tahu Ruh Kudus Bisa Kasih Tahu Kita Oleh Sebab Itu Andalkan Ruh Kudus Selamat Selalu Bersebutuh Keintiman Dengan Kudus Berdoa Dalam Bahasa Ruh Ruh Kudus Dapat Memberikan Kita Hikmat Untuk Berkata-kata Kadang-kadang Kita Dalam Satu Keadaan Terdesak Ruh Kudus Bisa Memberikan Kita Hikmat Amen Besok Itu Saudaraku Yang pertama Tadi Dia Memimpin Kita Dalam Seluruh Kebenaran Yang Kedua Ruh Kudus Bisa Memitah Kita Hal Yang Bukan Datang Dan Banyak Bikisah Kisah Dalam Kitab Ruh Kudus Bicara Dengan Hal Yang Datang Dan Yang Ketiga Saudara Ini Yang Akan Kita Belajar Banyak Saudara Dalam Kehidupan Kita Ayat 14 Dari 16 Tari Dikatakan Gini Ia Akan Memuliakan Aku Sebab Ia Akan Memitahkan Kepadam Apa Yang Diterimanya Dari Padamu Ruh Kudus Tidak Berbicara Atas Namanya Sendiri Tapi Ruh Kudus Selalu Bicara Tentang Kristus Selalu Memuliakan Tentang Kristus Sedangkan Dalam Hidup Kita Ya Seharusnya Kita Juga Memuliakan Kristus Kalau Kita Percaya Bahwa Ruh Kudus Memimpin Kita Memimpin Hidup Kita Artinya Bahwa Hidup Kita Dibawa Kepada Kristus Hidup Kita Dibawa Kepada Memuliakan Kristus Kalau Kita Memuliakan Diri Kita Sendiri Memuliakan Manusia Kedalingan Kita Artinya Kita Tidak Hidup Dipimpin Oleh Ruh Kudus Sangat Mudah Untuk Membedakan Mana Kita Dipimpin Oleh Ruh Kudus Atau Kita Dipimpin Oleh Kedalingan Juga Ruh Ruh Kudus Dipimpin Untuk Memuliakan Yesus Jadi Kalau Ruh Kudus Dalam Hidup Kita Ruh Kudus Juga Pasti Memuliakan Yesus Hidup Kita Berarti Memuliakan Yesus Karena Kita Untuk Bergerak Itu Untuk Memuliakan Tuhan Memuliakan Kristus Bukan Untuk Memuliakan Diri Kita Baru Menter Ukurnya Ada Sudah Kalau Kita Baca Dalam Tia Pasal 5 16 Sampai 25 Misalnya Dijelaskan Coba Kita Lihat Ayat Ini Jadi Sangat Mudah Untuk Mengukur Apakah Ruh Bekerja Atau Tidak Apakah Kedah Hidup Bila Bila Berlurus Atau Tidak Apakah Kita Bergerak Sesuai Tendak Atau Tidak Kita Bisa Lihat Dari Bumah Yang Kita Hasilkan Kalau Tiap 5 Ayat 16 Dikatakan Maksudku Hiduplah Oleh Ruh Maka Kamu Tidak Akan Menuruti Keinginan Daging Jadi Apa Suatu Bukti Bahwa Kita Ini Sedang Dipimpin Oleh Ruh Kudus Atau Tidak Dari Bumah Apakah Kita Masih Menuruti Keinginan Daging Kita Atau Menuruti Keinginan Ruh Sebab Keinginan Daging Berlawanan Dengan Keinginan Ruh Dan Keinginan Ruh Berlawanan Dengan Keinginan Daging Karena Keduanya Beruntahan Setiap Kali Tidak Melakukan Apa Yang Kamu Kehandaki Saudara Jadi Tahun Ini Saudara Kita Akan Belajar Untuk Dipimpin Oleh Ruh Kudus Barometernya Ada Alat Kudus Waktu Kita Melakukan Sesuatu Apakah Kita Untuk Memuaskan Diri Kita Kedandingan Kita Atau Kita Memuaskan Kristus Waktu Kita Melayani Apakah Kita Melayani Karena Kita Ingin Memulai Kristus Atau Kita Ingin Diperluyakan Ingin Dianggap Ingin Dipuji Ingin Disanjung Ada Barometernya Bukurnya Saudara Ayat 16 Ayat 17 Ayat 18 Ayat Tetapi Jika Kamu Mengberi Dirimu Dipimpin Oleh Ruh Maka Kamu Tidak Akan Hidup Di Bawah Hukum Taurat Ayat 19 Perbuatan Daging Telah Nyata Yaitu Percambulan Kecemaran Hawa Nafsu Penyembah Peralah Sihir Persetuhan Perselian Diri Hati Amarah Kepentingan Diri Sendiri Pencetan Rompok Mecah Kedenkian Kemampukan Pestak Pora Dan sebagainya Terhadap Semuanya Itu Kuperingatkan Kamu Seperti Yang Telah Kubuat Dahulu Bahwa Barang Sihir Melakukan Hal-hal Yang Dibikian Yang Tidak Akan Mendapat Bagian Dalam Kerajaan Saudara Tidak Tau Bagaimana Kita Dipimpin Oleh Apakah Kita Masih Iri Hati Masih Masih Ada Iri Hati Dalam Dipimpin Oleh Kudus Masih Ada Perselisihan Kalau Masih Ada Perselisihan Kita Dengan Orang Lain Itu Artinya Kita Masih Perlu Belajar Untuk Menendukan Diri Dipimpin Oleh Kudus Amin Saudara Perselisihan Mungkin Kita Bukan Perselisihan Dengan Orang Dalam Rumah Tanda Dengan Keluar Tanda Dengan Saudara Ada Perselisihan Tanda Ada Iri Hati Tanda Kalau Ada Buang Itu Semua Kita Masuk Di Tahun Yang Baru Kita Mau Berjalan Dipimpin Oleh Orang Kudus Amin Kita Mau Bergerak Dipimpin Oleh Orang Kudus Berilah Diring Dipimpin Oleh Orang Buang Semua Perbuatan Danya Perjambulang Kejemaran Alhamdul Masih Ada Alhamdul Kita Penyembahan Pengarah Sihil Persatuan Perselisihan Irihati Amal kepentingan diri sendiri seringkali kita tidak sadar kepentingan diri sendiri ini menguasai kita pencederaan roh pemecah kalau jaga-gerja besar pada kali kita lihat kemudian pecah karena ada orang-orang yang tidak mau dipimpin tidak mau diatur hidup mereka, mereka mau sendiri airnya pecah kedengkian, kemabukan, pestakura dan sebagainya buang semuanya itu saudara roh kudus tidak akan bisa memimpin kita kepada kebenaran kepada kristus, kalau kita masuk pelihara itu semua iri hati, marah, dendam dan lain sebagainya yang disampaikan disini ayat 22 dikatakan begini tetapi buah roh ialah kasih sukacita, gamis, jatah, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kemurahan, kemurahan diri tidak ada hukumnya mentang saudara kalau kita dipimpin oleh roh kudus kelihatan buahnya ada kasih dalam hidup kita kasih kepada siapa? kepada sesama, kepada keluarga anak, istri, suami orang tua ada sukacita ada damai sejahtera ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan luar biasa saudara kalau kita dipimpin oleh roh jadi ada alat ukurnya waktu hati kita galau tidak ada sukacita, hilang damai sejahtera kita harus ingat segera Allah, aku harus ada damai sejahtera Allah, aku harus memampun orang lain berat siapa menjadi milik Kristus Yesus ia telah menyalihkan daging dengan segala bahwa nafsu dan keinginannya jika kita hidup oleh roh baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh dan janganlah kita adalah hormat janganlah kita saling menangkan dan saling menikih jadi apapun yang kita kerjakan pastikan tidak berdentangan dengan kebenaran kelima itu artinya kita hidup dipimpin oleh roh kudus ya segala kepahitan dan yang terakhir yang kita belajar kita percaya tadi sudah pertama roh kudus itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran yang keempat bersaksi tentang Kristus roh kudus itu bersaksi tentang Kristus coba kita lihat Yohanes 15 ayat 26 Yohanes 15 ayat 26 dikatakan jikalau pun hidup maksudnya roh kudus ya yang akan kuutus dari Bapak datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak ia akan bersaksi tentang aku artinya kalau roh kudus dalam hidup kita kita akan bersaksi tentang Yesus bukan bersaksi tentang dunia kita bukan bersaksi tentang kekayaan kita bukan bersaksi tentang hebatnya kita tapi kita akan selalu bersaksi tentang Yesus bersaksi tentang Kristus seperti yang Rasul Koros lakukan dalam 2.4 yang terima dikatakan begini sebab bukan diri kami yang kami beritakan tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam diri kami sebagai hamba karena berhadap Yesus orang yang ada roh kudus dalam hidupnya dia akan berkata bahwa ini adalah hamba Tuhan dan setiap apa yang dia lakukan pasti mempermayakan nama Tuhan nama Yesus setiap kali dia bersaksi dia akan bersaksi tentang Kristus dia akan bersaksi tentang Injil tentang kebaikan Tuhan tentang kemurahan Tuhan tentang perlampunan dosa bukan dia bersaksi tentang dirinya ada banyak saudara kalau kita dengar ada orang yang tanpa sadar tanpa mutip bersaksi tentang dirinya wah saya diberkati kekayaan saya sudah banyak tokoh saya rukoh saya dan lain sebagainya tapi kita harus bersaksi kalau kita mengajarkan kita bersaksi dengan Kristus tentang Tuhan yang baik tentang Yesus yang mati diberkati saya makanya 1 Korintus 15 3 dikatakan begini coba kita perhatikan 1 Korintus 15 3 sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu yaitu apa yang telah diterima sendiri ya Kristus telah mati karena selesai kita sesuai dengan kitab suci hanya ia telah dikemburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kepas dan kemudian 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 12 Rasul 12 Rasul sesuai itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 100 sodara 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 pasun Paulus menyatakan bahwa yang dia saksikan itu bahwa Yesus yang mati Yesus yang mengampuni dosa Yesus yang telah dikuburkan telah bangkit itu yang perlu kita saksikan amin dan sebab itu tahun ini sama-sama kita mau belajar untuk bergerak bersama orang kudus dipimpin oleh orang kudus caranya bagaimana kita banyak-banyak belajar firman amin kita banyak-banyak belajar firman lalu kita beritakan tentang kebaikan Tuhan tentang Kristus dan kita ceritakan tentang Kristus amin sodara